Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tangan saya dengan Bang Arbaen Mahmud Eka Priyanto Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Integrasi nasional dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Dengan keyword yang ada di bawahnya adalah Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Integrasi nasional disini adalah Mata pelajaran kelas 10 Tepatnya di bab yang kelima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada contoh soal uji kompetensi 1 Boleh dikerjakan, boleh diisi lewat channel youtube dan komentar Nanti akan dibalas sesuai dengan jawabannya Ini juga ada salah satu contoh soal tentang pentingnya konsep integrasi nasional Boleh dikerjakan, boleh diisi lewat channel dan komentar di youtube Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oke saya akan menjelaskan Menaik ancaman dari luar negeri terlebih dahulu Agresi Agresi adalah tingkah lapu yang diarahkan Dalam hal fisik Dimana semacam ancaman militer Yang menggunakan kekuatan bersenjata Sebagai kekuatannya yang dilakukan Oleh negara lain terhadap suatu negara Yang bisa dapat membahayakan Keselamatan segenap bangsa Agresi Ada tiga bentuk Bentuk yang pertama Berupa blokade Blokade disini adalah agresi yang dilakukan Di daerah pelabuhan atau pantai Atau wilayah udara Di NKRI yang Pelakunya adalah angkatan bersenjata Sedangkan Bentuk yang kedua ada invasi Bentuk invasi disini adalah bentuk serangan Yang dilakukan dengan menggunakan Senjata negara lain terhadap NKRI Terus yang ketiga Bentuk ketiga adalah bombarder Ada penggunaan senjata lainnya Yang pelakunya adalah negara lain Pelanggaran wilayah oleh negara lain Sepionase Sepionase disini adalah mata-mata Dimaksud mata-mata disini adalah Ancaman militer yang dilakukan oleh Suatu negara Yang kegiatannya untuk mata-mata Dan dilakukan oleh negara lain Yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan